Intro Puluhan petugas kebungan dari flightman, tol NKJ, jasa marga, TNI Polri dan juga tim medis yang rencananya akan disiagakan di sejumlah pos jaga sepanjang 18 km di ruas tol Madiun Wilangan ini tengah melakukan apel gelar pasukan meski memasuki hamil 4 lebaran ini, ruas tol Madiun Wilangan masih ditutup untuk arus mudik namun pihak pengelola proyek tol PT NKJ mengaku jalan tol Ngawi Kertosona sepanjang 38,5 km dari total panjang 87 km sudah siap difungsionalkan untuk arus mudik lebaran sementara belum dibukanya jalan tol di ruas Madiun Wilangan ini selain arus lalu lintas di jalan nasional masih terpantau sepi dari kendaraan pemudik sehingga pihak kepolisian dan dinas perhubungan setempat masih memaksimalkan jalan nasional juga karena masih menunggu instruksi dari pihak dirlantas Pol Dajatim kami sebenarnya hanya menunggu perintah ya dan artinya kapan ini mau dipungsikan itu kami sudah siap cuma kesiapan mungkin karena kemarin waktu rapat itu saat ini jalan nasional masih bisa menampung karena tentunya kalau jalan nasional dipungsikan jalan tol dipungsikan memang mungkin ada keterbatasan personal kali ya nah nanti kalau memang jalan nasional sudah tidak menampung lagi baru mungkin akan dipungsikan kira-kira begitu kemudian juga itu pihak kepolisian juga harus berkoordinasi dengan dimengkreng ya terutama mungkin itu di ujungnya ya kalau seandainya misalkan di sini dibuka terus menerus gitu kan sehingga mungkin nanti akan koordinasi dengan pihak mengkreng kalau di sana memang memungkinkan untuk tetap dilalui di sini akan kita lalui disana jadi nanti koordinasinya tetap diada di di kepolisian dan di perhubungan kira-kira itu mungkin namun di prediksi peningkatan arus mudi di wilayah Madiun ini terjadi pada Hamin Tiga Lebaran dimana para pegawai negeri dan pekerja pabrik sudah memasuki hari libur sehingga ruas tol Madiun milangan akan difungsionalkan untuk mengurangi kemacetan di jalur Saradan dan Mengkreng dari Kabupaten Madiun Mustafa Fahmi melaporkan Terima kasih telah menonton!